Halo, balik lagi di game save yang ditelisiin Grand Cross kali ini gue bakal kasih saran buat kalian yang masih bingung wajib gak cam Merlin terbaru yang Merlin Vest Summer lah ya, bukan Merlin Summer, Merlin Vest tapi yang sama dan wajib gak untuk LR Lilia yang terbaru oke disini gue langsung aja pengen bahas si Merlin terlebih dahulu ini gue bakal gue bahas skillnya dulu, untuk skillnya disini rank 1 bakal menurunkan stat terkait HP itu untuk 1 musuh terus untuk skill 2 nya disini dia area dan bisa menurunkan skill rank musuh, mantep banget ya dan untuk yang rank 3 nya ini spesial, dia bisa menurunkan ultimate point of gold juga sebesar menurunkan skill sesuai musuh lah ya, makin banyak diturunin itu makin banyak ultimate of gold nya bakal berkurang, kok nanasnya di skill 2 bisa menurunkan point ultimate of gold, karena nanasnya itu cuma single target sedangkan si Merlin Vest ini hal target untuk si ini nya ultimate nya sama, kayak Merlin Vest yang sebelumnya nah ini dia untuk pasifnya ya uniknya nah ini sama bener, sampai 1 turn, nah ini tambahannya stat dasar elite clan diketahui bakal meningkat sebesar 5% setiap satu yang berpartisipasi di battle ini mantep ya, jadi kalau ada 3 total 15%, kalau ada event PVP 4, 4 versus 4 langsung itu langsung 20% nah jika efek elemen dihapus karena pasif ya, ini karena unik dan efek holy relic bakal memberikan damage sebesar 15% dari HP yang tersisa pada semua musuh untuk setiap satu efek elemen nah satu efek elemen ini dihapus karena efek unik atau holy relic, tapi disini bukan dijelaskan efek buff ya atau purify berarti enggak tuh, ini cuma efek unik sama efek holy relic nah ini apa yang unik, contohnya kayak si Trator, eh, Demon King Melodas, terus Arthur Chaos terus pasifnya Vitoria, nah itu pasifnya Vitoria apalagi tuh yang semuanya kehabus ya kalau kalah CC ya, kalau kalah CC nah itu bakalan memberikan damage sebesar 15% HP setiap satu efek elemen kalau ada 2, 30% kalau ada 3, itu berarti 35% ya eh, berapa sih? 45% waduh, tambah tinggi dong, kalau 4, waduh, gini setiap max ya, kalau awal turn kan 3x skill doang ya, berarti kalau kita memberikan damage cuma 3 elemen doang nah itu kalau dihapus, contohnya kayak Trator Melodas yang bisa clear dirinya sendiri ya berarti ini khusus, ya bukan Trator Melodas, sorry, Demon King Melodas kalau untuk Demon King Melodas kan dia bakalan ngapus semua debuff di dirinya ya, kalau udah all creation nah itu bakalan kena, bakalan meledak sih waduh, mantep ya, ini kayak model Corrosion juga oke, jadi untuk pasif ini lebih OP menurut gue dibanding Merlin Vest sebelumnya kalau untuk skill ya lebih OP-an sih Merlin Vest yang sebelumnya, yang hijau yang lama jadi sama-sama bagus menurut gue, dan sama-sama minusnya juga ada Merlin Vest ini yang versi Summer, minusnya di skill kalau Merlin Vest yang sebelumnya, minusnya di unique ya nih, mana Merlin Vest, nah ini dia minusnya, nah ini gue yang suka damage elemental yang ini ini mantep, itu sakit banget nah, kalau untuk masalah wajib gacha, tergantung kalian kalian punya sabunek atau nggak kalau nggak punya sabunek, gue saranin kalian skip aja simpen diamond kalian buat next banner yang bakalan ada entah itu collab ataupun Ragnarok kalau untuk story kayaknya nggak mungkin nah, kalau bang, gue punya sabunek jadi wajib gacha si Merlin nah, kalian lihat situasi dulu, diamondnya dulu kalau diamondnya nggak bisa sampai 600 diamond, gue saranin jangan takutnya kalian tidak hoki tapi bagi kalian yang merasa hoki ya silahkan aja gue nggak ngelarang sih tapi intinya yang gue saranin buat F2P itu skip aja apalagi dia maunya yang terbatas ya, inget ya, bakalan ada nanti sedua minggu lagi lah, ini tanggal 29 selesai 27 nah ini, pertirian disini bakalan update besar-besaran nah, sekarang lanjut untuk masalah LR Lilia yang kalian bingung bang, LR Lilia kan eh, si Lilia ini kan clean human dia cocok nggak buat human kalau sudah LR? gue bakalan bahas setelah sudah semuanya ini juga gue siapin sih udah gue siapin dan udah pasti gue bakalan LR si Lilia nanti gue kasih tau si Lilia ini wajib atau nggak nah, untuk skill satunya ini ada tambahannya damage priest ya yang sebelumnya tidak ada efek damage dan yang sudah di LR kan bakalan ada damage priest udah si itu aja untuk skill 2 nya disini yang area lumayan ada bakalan infect dan skill 2 nya itu udah bisa menurunin poin ultimate mouthgog 1 poin rank 3 nya 3 poin kalau rank 1 model ini sama kayak Merlin tadi karena ini all target ya kan biasanya kalau single target rank 1 aja pun udah bisa berkurang untuk ultimate nya yang sebelumnya cuma hapus buff dan memberikan damage biasa LR nya disini lumayan bagus menghapus buff terus bakalan meningkatkan damage yang diterima sebesar 50% ini modelnya sama kayak ultimate nya Treator Melodas atau Fairy King Harley Quinn yang modelnya debuff warna helm emas-emasan ya terus bakalan ngasih damage safer yang udah pasti bakalan terjadinya critical rate ini untuk all target oke langsung unit nya disini gue bakalan bahas pasifnya itu dirombak abis sama net marble tidak ada hubungannya sama ini ya tidak ada hubungannya hubungannya cuma sedikit jadi kemarin yang gue bahas itu bukan power of apa ya kemarin yang hasilnya disini power of destruction nah pada saat battle ally dimulai atau turn ally dimulai ya maksudnya itu bakalan menerapkan power of destruction ke semua musuh selama 1 turn terus damage yang diterima untuk keunikan 7 bencana atau hero 7 bencana itu tidak bakalan melebihi 50% max hp jadi tidak bakalan mati dalam 1 turn kecuali kalian di burst damage sama escanor ur pakai skill nya 2 kali lah minimal itu-itu aja itu bakalan bisa mati atau ada pasifnya roxy chainsaw di musuh itu baru bisa ini modelnya sama kayak si pasifnya diana ragnarok ya abis sama terus bakalan meningkatkan stat perkat attack ali hero untuk 7 bencana sebesar 7% hingga maksimal 28% nah setiap satu efek power of destruction terhapus itu bakalan meningkat ya sampai 28% jadi untuk efeknya ini power of destruction bakalan ada terus setiap turn ali dimulai dan pada saat turn musuh berakhir bakalan terhapus otomatis jadi seperti itu nah untuk efek power of destruction itu yang di musuh attack nya bakalan menurun sebesar 20% dan damage tambahan sebesar 15% dari HP yang tersisa setiap turn berakhir jadi pas pada saat musuh menyerang selesai menggunakan skill itu bakalan berkurang 15% HP dari max dari HP yang tersisa lah ya ini bagus ini modelnya sama kayak corrosion jadi ibarat efek corrosion ini dijadiin passive power of destruction bagus ini sama kayak merlin ya merlin kalau merlin kan setiap efek dihapus elemen kalau ini enggak ini oh iya sama aja sih pas mau kehapus ya jadi sebelum kehapus dia bakalan menurunin 15% atau damage tambahan ya 15% dari HP yang tersisa bagus ini bagus nah pertanyaannya bang ini karena efeknya 7 bencana cocok gak buat clan human nah menurut gua cocok-cocok aja yang bakalan aktif itu cuma power of destruction untuk meningkatkan stat terkait attack elite atau damage yang tidak bakalan melebihi 50% max HP itu tidak aktif ya jadi yang aktif itu cuma power of destruction doang jadi ibarat cuma attack ngasih debuff ya attack menurun sebesar 20% dan tambahan damage setiap turn berakhir 15% ini cocok-cocok aja menurut gua bagus banget untuk clan human ya walaupun tidak meningkatkan stat baser atau stat yang lain ya kecuali untuk 7 bencana bisa meningkatkan stat terkait attack nah pertanyaannya disini bang timnya seperti apa kalau misalnya ada lilia yang bagus nah menurut gua timnya ini gua udah gua siapin nah ini yang diganti itu yang diganti itu escanner ur ya kenapa escanner ur kan dia dps nya paling bagus ya karena escanner ur ini dia cuman men apa ya lebih ke buat pasif diri sendiri untuk pasif alihnya itu cuman meningkatkan kan attack attack kalau gak salah stutter kait attack apa attack ya gua lupa panasih setiap dia mati oh stutter kait attack ya setiap satu elevator setiap nah disini ini buat dirinya sendiri coy buat dirinya sendiri meningkatkan 15 stat nah kan bener ya kalau misalnya model kayak escanner ya mendingan ganti aja kalau transcedent ban ya boleh boleh aja boleh aja cuman agak kurang ya jadi damagenya bisa langsung mati sama musuh loh hati-hati aja gua pake transcedent ban aja masih bisa di burst sama escanner ur yang timnya 7ds yaitu bisa langsung mati karena kan emang ada pasifnya escanner 50% damage nilai sampe max HP model sama kayak si pasifnya lilia itu jarang orang yang ngincar escanner ur kecuali skill range nya bagus di turun awal ya pasti ngincernya transcedent ban jadi gua saranin kalian escanner ur aja ganti si lilia kalau mau tiban ya gapapa sih seterah kalau tiban mau diganti archival tetep menurut gua disini yang paling bagus lebih worth it ya atau ganti lilia eh lilia lagi atau ganti si kalau misalkan mau tim seperti ini ini bisa ganti si siapa sih gua lupa ini kan start HP lupa gua si siapa ini mana ya lupa gua yang meningkatkan HP nah ini dia siapa sih ini namanya jilian jilian nah ini boleh nih tim seperti ini pake jilian kalau kalian gak punya partifal ya tapi kalau mau lilia gua saranin partifal aja disini ganti lilia atau transcedent ban untuk arthur chaos udah pasti wajib ya gak ada arthur chaos kalian clan human pupu sekali nah jadi untuk masalah lr lilia menurut gua dikategorikan wajib ya apalagi untuk 7 bencana dan clan human tadi untuk plus minusnya udah gua jelasin tapi dengan syarat kalau untuk lr lilia kalian sudah lr si elisabeth sisanya bebas ini untuk nyobi tapi kalau udah player mid game yang gua saranin kalian pasti udah banyak juga si ada margaret jeldris ya jadi yang gak penting itu kayak model melodes losven gloxenia terus escanor ini udah gak berguna ya escanor ini semenjak ada si escanor ur gloxenia ini wajib sebenernya tapi untuk tupai itu untuk player end game ya untuk tupai sisanya gak berguna serius paling buat pvp doang di kehabos ya kehabos jadi intinya kalian elisabeth dulu ya elisabeth udah itu setelah kalian mau apa apa lr siapa aja tapi kalau mau lr udah ada 200 kalian lr zeldris dulu aja sekarang karena ehabos lagi dibutuhkan si lr zeldris oke jadi itu saja sarannya kesimpulannya si merlin wajib gacha apabila kalian punya sabunak dan dia punya tercukupi kalau gak cukup mendingan kalian di skip aja ya apalagi yang tidak punya sabunak kalau untuk lr lilia tadi gue saranin itu dikategorikan wajib tapi jika kalian sudah lr si elisabeth oke jadi itu saja untuk pembahasan video kali ini jika ada yang ingin ditanyakan kalian bisa langsung di chat kolom komentar sampai jumpa di next game berikutnya salam oke jadi disini gue pengen ngasih informasi sedikit buat kalian bagi kalian yang ingin nitip atau pengen jual akun kalian atau ingin beli akun kalian kalian bisa datang di lapak instagram gue 7ds akun.id tidak hanya itu saja kalian bisa juga menanyakan tentang seputar joki karena disini gue menyediakan joki dan jasa mm atau middleman seperti rugby tidak berlah contohnya seperti itu dan disini buat kalian yang ingin membeli akun di lapak buah kalian bisa lihat ya disini ada beberapa tipe akun yang ada disini ya maupun itu harga jutaan ratusan atau puluhan juta ada ya terus disini ada akun tipenya berupa star game terus mid game ataupun end game dan yang ingin beli itu udah pasti kalian disini aman ya contohnya untuk masalah reward bin ya disini kebanyakan yang gue sarankan kalian jualnya code only atau ingin maksudnya jualnya itu cari yang bener-bener tidak ada terkait bin kalian bisa lihat seperti ini dan untuk postingan yang akunnya terkait kayak google play ataupun seperti ini nah ada selesai semua kalian jangan khawatir itu udah pasti akun binnya di bakalan dikasih sama penjualnya kalau kalian tidak dikasih sama penjualan kalian harap di cancel aja di lapak gue ini ya jadi kalian disini aman untuk masalah itu ya soalnya disini tidak ada akun deadlinknya atau jadi refill-refill kayaknya tidak ada gue gak bakalan ada jasa refill ya karena udah pasti disini gue pengen amanin dan jangan lupa kalian pakai jasa mm gue biar kalian transaksinya lebih aman biar tidak kena tertipul ya jangan langsung transaksi jika kalian ingin menitip akun atau jual akun kalian itu bisa juga untuk postingannya itu fee-nya murah kalian bisa tanya-tanya aja di DM Instagram gue lah ya atau kalian ingin joki juga silahkan chat DM melalui Instagram gue atau bisa di chat telegram gue oke jadi itu saja untuk informasinya terima kasih terima kasih